Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin hari ini saya hanya mau berbicara sama mereka berdua Jadi yang di belakang ya ikut dengar-dengar ajalah gitu ya Aduh Apa kabar Aduh Basah begini tangannya belum apa-apa Dan putri cantik papa begitu panggilannya Apa kabar Aduh Aduh Bismillahirrahmanirrahim Saya sebelumnya mau mengucapkan salam yang setulus-tulusnya Bismillahirrahmanirrahim untuk kalian berdua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Berarti hari ini Kamu terima nauli semua apa adanya Saya terima nikahnya dan kawinnya artinya saya terima jasmani dan rohaninya Saya terima lahir batinnya Saya terima sekarang besok dan masa depan Saya terima baik dan buruknya Saya terima pendiem dan cerewetnya Saya terima masakannya enak atau enggak enak Saya terima badannya 55 sekarang Sampai 105 Ibu bapak sekalian kalau kita mau memahami ulang caranya Begitulah Saya terima nikahnya dan kawinnya Maka kamu hari ini Menerima semua apapun yang terjadi padanya Baiknya, buruknya, senangnya, sukanya, enaknya, enaknya, enaknya Terima Ada Pak Ismail Yang menyaksikan ini semua Pak Ismail gak akan kecewa kalau kurang bersih rumahnya Beliau gak akan kecewa kalau kurang makanannya Beliau gak akan kecewa kalau kurang berpergiannya Tapi beliau akan kecewa lahir batin Dan dituntut di akhirat Kalau kau kurangi waktu sholatnya Beliau telah membesarkan Dari kecil sampai dewasa Dan menyerahkan kepadamu sekarang bulat-bulat Beliau gak akan kecewa Kalau kurang harta Beliau gak akan kecewa Kalau kurang apapun Tetapi di akhirat nanti Akan dituntut oleh Pak Ismail Kalau kau kurang mengajarkan kepadanya Tentang akidah dan sholat Bukankah begitu Pak Ismail? Puteri Cantik Papa Yang seutuhnya diserahkan kepadamu Maka hari ini terimalah beliau Apa adanya Nanti berat badannya berubah Jangankah nanti Kayaknya minggu depan udah lebih nih Udah terisi Udah semakin padat Tiga bulan yang akan datang Satu tahun yang akan datang Apabila sedang hamil Waduh Dan apakah kau terima? Lebih terima lagi Karena Antara grafik keimanan Dengan kecintaan dan usia Selalu bertambah Semakin bertambah usia pernikahan Semakin tinggi tingkat cinta kasih sayang Itulah yang benar Saya mungkin Berkata-kata dalam suasana Seperti canda Tetapi Rasulullah S.A.W. Mencontohkan demikian Bahkan ketika Yang mulia Seditina Aisyah Tidak sengaja Menumpahkan cukak Kedalam minuman Rasul Rasul masih menyebutkan Enak Rasul masih menyebutkan Lauk yang aku suka Sebenarnya itu cukak Demi untuk menjaga Perasaan yang mulia Seditina Aisyah Apalagi kita ini Yang harus mencontoh Rasulullah Maka nanti Kalau Nauli bikin kopi Yang kamu bilang kopinya Enak Apapun kamu Janji Saya berjanji Cepetan bilang Saya berjanji Saya berjanji Kalau bikin nasi goreng Apapun nasi gorengnya Kamu bisa nasi goreng terbaik Bilang Enak Nasi goreng terbaik Nasi goreng terbaik Ini dilihat oleh semua Bapak ibu sekalian Ini mesti Didril seperti ini Mesti didril seperti ini Itu berarti bohong dong Enggak apa-apa Bohong yang untuk Menyenangkan hatinya Bohong yang untuk Melanjutkan Pernikahan dengan kuat Bukankah bohong Untuk mendamaikan Dua orang yang bersekutu pun Dibenarkan Bukankah Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Untuk mendamaikan Maka untuk mendamaikan Hati istrimu Pujilah dia Sepuji setinggi-tingginya Cintai dia Secinta-cintanya Tidak ada lagi Wanita apapun Dan bagaimanapun Mulai hari ini Mana handphone Saya mau lihat Adakah gambar wanita Di sana Apus semuanya Apus semuanya Satu-satunya sekarang Tidak ada lagi yang lain Kau telah memilihnya Ingat Saya terima nikahnya Dan kawinnya Abadi sepanjang masa Insya Allah Dan untuk menjaga itu Pesan ini Orang Betawi Seorang Betawi Ternabang Punya prinsip To love Stop comparing Untuk mencintai Berhentilah Membanding-bandingkan Karena ketika Mulai membandingkan Maka cinta itu Akan luntur Stop membanding-bandingkan Yang kamu punya Adalah yang terbaik Tidak ada lagi Yang terbaik Kecuali yang ada sekarang ini Apabila Apabila Ada kesalahan Ada keributan Pastikan Bahwa yang salah Itu adalah Kamu Direkam baik-baik Dan wanita itu Ditakdirkan Tidak bisa salah Tuh lihat Setuju gak ibu-ibu Setuju Wanita Ditakdirkan Tidak bisa salah Karena kamu adalah Pemimpin Arrijal Kawamu na'anan Nisa Kamu adalah pemimpin Maka dalam sebuah Pemperangan Kalau ada Pemperangan itu Kalah Maka jenderal yang salah Bukan kopral Bukan kapanen Jenderal yang tidak Mengatur dengan baik Maka kau lah yang bersalah Maka minta maaf lah Sekali lagi Mungkin dalam suasana canda Tapi Rasulullah Mencontohkan Tidak habis-habisnya Beliau selalu Minta maaf Kepada yang mulia Sayyidatina Khadijah Dikit-dikit Minta maaf Dikit-dikit Maafkan aku Dikit-dikit Maafkan aku Bersalah atau tidak salah Tidak ada urusan Yang penting maafkan Maafkan saya ya Maafkan saya ya Maafkan saya ya Terus Tapi yang salah beliau Tidak ada urusan Yang salah kamu Tapi beliau Dia tuh minta Belanja terus Yang salah kamu Karena kurang Ngasih jajan Udah kelihatan kan Penderitaannya udah kelihatan Wajahnya Aduh Mulai hari ini Hanya beliau Satu-satunya Kalau kau Pengen punya pertimbangan Kecuali itu Ada disana Ibumu Yang minta pertimbangan Dan kemudian beliau Kenapa? Karena cinta Seorang suami Kepada ibu Nggak tidak akan pernah luntur Ketika dia Memiliki pasangan Dan kepada istri Saya pesankan Pertimbanganmu kepada Ini dulu Begitulah kita diajarkan Siapakah yang lebih berhak Atas diri seorang pria Ya Rasulullah Rasulullah besar Ibumu Dan siapakah yang lebih berhak Seorang diri Dari seorang wanita Adalah Suaminya Begitu Jangan diacak-acak Aturan Islam Pertimbangkan Nomor satu adalah Pendapat daripada ibumu Namun Jangan pernah mengecewakan hatinya Saya mau ambil contoh Suatu ketika Dan ini terakhir Yang saya mau sampaikan Saya pegang Ini semua Kalimat ini yang saya pegang Suatu ketika Istri saya Dan ibu saya Saya ajak jalan Ibu saya berkata Kita makan mie kocok Di Bandung Di saat yang sama Ketika saya pulang Ke rumah Istri saya bilang Nanti jangan ke Bandung Kita ke taman Safari Ibu ingin ke Bandung Istri ingin ke taman Safari Bagaimana saya ini Bagaimana saya ini Dengan kesibukan waktu Hanya ada hari itu Mau ke Bandung Istriku kecewa Mau ke taman Safari Ibuku kecewa Bingung Pertimbangkan Dan pulangnya kita ke taman Safari Ibu gembira Istri Tidak berduka Begitulah Laki-laki yang bijak Selalu berpijak Di antara keduanya Hadirin Yang dimuliakan Allah SWT Bercanda Bercanda setiap saat Bercanda setiap saat Saya bersumpah Demi Allah Setiap hari itu Saya tidak pernah Tidak bercanda Kepada istri Namun Satu hal yang Tidak boleh dicandain Talak Rujuk Nikah Cerai Aram Salasun Ciduhuna cidun Wasluhuna cidun Bercandanya jadi Bohongnya Jadi Pura-pura Jadi Seriusnya Jadi Cerai Cerai Boleh dibercandain Bahkan Disindir pun Tidak boleh Kamu kayak Ibu ya Haram Ucapan itu Karena menikah Dengan ibu Haram Hukumnya Walaupun Bercanda Bercandalah Setiap saat Suatu ketika Di usianya Yang ke 57 Rasulullah Masih Bercanda Adu balap lari Adu balap lari Di pantai Dengan istrinya Masih Usia 57 Masih Bercanda Siapakah Yang sudah Berusia 50 Dan tidak Bercanda lagi Dengan istrinya Tidak cocok Dengan sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Bercandalah Terus Mudah Mudah-mudahan Kau bisa Memahami Apa yang Ustaz Sampaikan Saya terima Nikahnya Dan kawinnya Berarti Betul-betul Terima Apapun Apapun Dan Lihatlah Semua orang ini Aparin Semua Namanya Satu persatu Dan Sampaikan Minta maaf Kalau kau Mengecewakannya Tidak mungkin Kau bisa Menyamai Dan Tidak mungkin Bisa mengunjungi Mereka semua Kenapa Karena kami Hadir ke sini Untuk mendoakan Doa Jangan pernah Kecewakan kami Wabil khusus Pak Ismail Yang hari ini Telah menyerahkan Putri tercantiknya Kepadamu Mudah-mudahan Ada manfaat Hadan Allah Wa'alaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh